Intro Yahoo, minasan, welcome back again with Mr. K disini Hmm, kali ini konten yang kubawakan akan agak berbeda Ya, jelas beda sih, wong gak bahas serial yang biasanya Mr. K bahas Pembahasan kali ini ya, tentang serial baru dari mangaka Blitz, Titekubu Nama serialnya adalah Burn the Witch Rumornya, serial ini satu timeline dengan Blitz Ah, dari sini aja udah bikin rasa penasaran tentang serial ini makin kemana-mana kan? Ya, tanpa basa-basi dah Mari kita simak aja pendapat Mr. K tentang serial ini setelah nonton 3 episode Burn the Witch Let's go! Oke, jujur saja ya, awalnya Mr. K nonton ini karena iseng Berawal dari rasa suntuk karena udah nonton Wandering Witch The Journey of Elaina Episode baru ya Bingung mau nonton apa lagi di Moose Indonesia Akhirnya aku putuskan untuk mencoba ngeklik playlist Burn the Witch Sebenarnya, Mr. K jujur ya, udah tau anime ini Bahkan manganya udah baca juga yang one shotnya Cuma, di film manga one shotnya ya, kurang menarik perhatianku Makanya Mr. K gak lanjutin sampai manga chapter barunya yang bukan versi one shot Bahkan, saat animenya awal-awal rilis trailernya saja ya, Mr. K gak tertarik Dan jujur, benci saja kok karakternya malah fokus ke cewek Seperti bukan T.T. Kubo saja Semua ini terlihat di trailernya lah So, imbasnya awal-awal episode 1 rilis budan lalu, Mr. K gak nonton Tapi kemarin, karena bingung mau rehat time nonton anime apa lagi setelah nonton Elaina Jadi ya, aku coba iseng dah nonton anime Burn the Witch episode 1-nya Ya, agak biasa sih respon Mr. K dari menit awal sampai menit akhir di episode 1 Gak terlalu wah lah But, setelah mencoba nonton episode 2 dan episode 3-nya Kutarik persepsi Mr. K kalau serial ini hanyalah serial biasa Guys, Burn the Witch ya, merupakan serial yang punya potensi bisa besar layaknya Blitz Bahkan kalau misterinya sebanyak apa yang Mr. K imajinasikan Alias lebih tepatnya bisa kemana-mana misterinya Ku jamin dah, Burn the Witch sangat seru untuk diikuti Kenapa Mr. K sampai bilang seperti ini? Hmm, oke dah, sedikit korea view saja ya Apa yang membuat Mr. K tertarik dengan Burn the Witch? Pertama, rumor yang mengatakan kalau Burn the Witch adalah serial yang mengambil setting timeline sama dengan Blitz Sepertinya benar adanya Apalagi nama Soul Society cabang baratnya Membuat fans Blitz pasti langsung kepikiran Apa mungkin Titek Kubu bakal menghadirkan Ichigo Kurosaki Atau karakter lain dari Blitz di Burn the Witch kedepannya Ini merupakan sebuah misteri yang cukup menarik bukan? Plus, setelah Mr. K browsing-browsing terkait rumor ini Ternyata Sang Mangaka Titek Kubu juga telah mengkonfirmasi Kalau dunia yang ada dalam Burn the Witch settingnya sama dengan dunia Blitz Dan parahnya lagi, arc timeline-nya adalah 12 tahun setelah pertempuran terakhir Ichigo Kurosaki Dalam Arc Thousand Year Blood War Atau simpelnya, 2 tahun setelah Ichigo menikahi Orihime Hmm, entah apa maksud Titek Kubu membuat pernyataan ini Tapi yang jelas, Mr. K mencium aroma misteri yang sangat kuat bakal hadir dalam serial ini Yang kedua, karakter utamanya memang sepertinya adalah dua wanita Yaitu Noel Nihasi yang punya bodi aduh hoi Yang satunya lagi, Nini Spengel Loli artis yang terkenal pake banget Keduanya adalah anggota Wing Band yang bertugas dalam menjaga kedamaian Reverse London Oh iya, kayaknya mister K lupa menjelaskan apa itu Reverse London ya Walau mungkin yang udah nonton animenya udah mengerti hal ini Tapi setidaknya, mister K jelaskan aja biar lebih gamblang Reverse London adalah semacam dunia lain dari dunia asli Front London Kalau kalian bingung, Front London itu cermin dan Reverse London itu bayangannya Nah, di dunia Front London, biasanya terjadi fenomena-fenomena goib yang disebabkan oleh naga Warga Front London gak bisa menangani hal ini Makanya, untuk problem masalah goibnya selalu ditangani di Reverse London Dimana ada beberapa asosiasi atau kantor keamanan yang bisa menangani problem menghadapi para naga Cuma, kadang mister K berpikir, kalau para naga mengacau di Front London Terus, bagaimana para penjaga keamanan bakal menolong ya Hmm, semoga saja hal ini terjawab di chapter terbaru manganya nanti Ketika udah rutin rilis secara normal Karena, Barn the Witch mungkin jadi satu-satunya manga yang dibuat bebarengan dengan animenya Sebagai promosi untuk serialisasi baru Titekubo ini BTW kembali lagi ke masalah karakter utama Yang sampai lupa aku bahas gara-gara penjelasan Front London dan Reverse London ya Hmm, sampai mana tadi ya Oh iya, Niha dan Nini ya Dua cewek yang awalnya, kukira mereka lah karakter utama yang bakal berperan penting sepanjang serial ini dimulai Tapi ternyata, setelah Mister K nonton 3 episodenya Sepertinya, ada karakter utama satu lagi yang bakalan punya peran sangat penting Dan juga feeling Mister K ya Nih orang adalah yang paling terkuat di Reverse London Cuma, oleh Titekubo masih dirahasiakan potensinya Ehh, siapa sih orangnya? Ya, orang ini bernama Balgo Pax Memang saat ini Balgo hanyalah seorang idiot yang hanya menyukai Noel Nihazi Termasuk suka opainya Cuma yang membuat Mister K jadi tertarik adalah Balgo merupakan Dragon Club Belum terlalu jelas maksud Dragon Club di serial ini guys Hmm, sebagai gambaran saja ya Mungkin contohnya ada pada serial lain Yaitu Fireytale, Natsu Dragnel, dan Agnologia Ya, tentu ini hanya opini Mister K pribadi Tapi kalau dari apa yang Mister K ketahui tentang Balgo Misal, fakta Balgo adalah kakak kelasnya Noel Nihazi Terus, fakta Balgo memunculkan pedang menarik di episode 3 Terus, dan... kok terus toh? Dan, fakta kalau Balgo sebagai Dragon Club menarik perhatian naga Sudah cukup jadi alasan tersendiri kalau Balgo punya peran penting nantinya di serial Barn The Wish Next, yang ketiga Banyak style bertarung keren di serial ini Hmm, memang style bertarungnya yang baru kita lihat hanya 2 biji sih 3 biji kalau Chief yang memimpin Nini dan Nihazi dihitung Tapi kita lupakan saja masalah Chiefnya dulu ya Karena masih terlalu dini untuk membahas misteri anak dari pahlawan Ya, kita fokus saja dengan 2 style bertarung yang sudah dikenalkan secara jelas Pertama, Magic Number Style bertarung yang digunakan Nihazi dan Nini Memanfaatkan sebuah senjata yang bentuknya bisa dibilang pistol dan trompet Tapi bisa membantu kedua wanita ini bertarung menggunakan Magic Number Tentu banyak sekali variasi Magic Number yang bisa dipakai And this is interesting Terus, yang kedua Style bertarung dari pemimpin Inks Magic Bruno Bang Knife Nih karakter yang sangat cool abis Biasa bertarung dengan menggunakan pilok warna Tentu bukan sekedar pilok biasa ya Karena Bang Knife menyebut style bertarung ini dengan sebutan Release Code Unlock Sumpah, ini pertama kalinya Mr. K lihat gaya bertarung menggunakan piloks Lewat Bang Knife ya, kita jadi mengerti Penggunaan Magic itu bisa berbagai macam cara Kalau melihat Bang Knife saja Mr. K seantusias ini ya Maka aku rela ngikutin serial ini sampai tamat begitu resmi serialisasi Karena penasaran banget sama semua style bertarung Top of Horns Apalagi si Chief Sang Anak Pahlawan yang wajahnya gak sesuai dengan kekuatan yang dia miliki Next, alasan terakhir kenapa Mr. K tertarik dengan Barn The Witch Yalah legenda tentang Martian Kisah dongeng tentang tujuh naga super strong yang menjadi musuh bagi umat manusia Tujuh naga tersebut punya kisah dongengnya masing-masing Ya, ada Snow White, Red Dress, Golden Axe, Bubbles, Sager House, Band of Animals, dan Cinderella Walau ini hanya dongeng, ternyata keberadaan tujuh naga tersebut adalah fakta yang tak bisa dibantah Sejak munculnya Cinderella Ya, ini berarti kalau salah satu dari tujuh naga super strong telah muncul Maka enam naga lainnya bisa jadi bakalan muncul Hal inilah yang membuat Mr. K sangat antusias menantikan kisah lanjutan Barn The Witch seperti apa Lalu gak hanya legenda tujuh naga tersebut saja sih yang jadi perhatian Masih banyak naga-naga lain yang ingin kita lihat bukan? Misal para naga milik Top of Horns, keren apa sih? Lalu apakah naga milik Nini dan Niha bakalan bisa berevolusi juga nantinya? Hmm, entahlah yang jelas Barn The Witch jika melihat baik anime dan manganya untuk saat ini ya Ceritanya lebih menarik dari episode dan manga chapter awal-awal dulu Boruto dimulai Tentu ini pendapat Mr. K pribadi ya Jangan dijadikan pertengkaran Dan sekian pembahasan Barn The Witch kali ini Kita doakan saja Semoga serialisasi mingguannya segera rilis So, see you again next time Adios di Karamello Stay safe everyone Salam Anime Mania khabad Sub indo by broth3rmax P Chinese